Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hirup pikup politik, menjauh dari berbacam polomik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. ICOR menjadi salah satu isu yang dibahas oleh para calon pemimpin akhir Desember lalu. ICOR bukan sebuah kata, namun singkatan dari incremental capital output ratio, fungsinya untuk mengukur efesiensi dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada November lalu, Kepala Bapenes mengakui ICOR Indonesia masih tinggi sehingga menyulitkan pertumbuhan ekonomi. Data Bapenes menunjukkan, ICOR pada 2022 pada angka 6,25 persen, jauh dari angka ideal 3 hingga 4 persen. ICOR yang tinggi terjadi saat infrastruktur jadi program prioritas pemimpin saat ini. Selama dua periode masa jabatan, anggaran proyek infrastruktur menelan sekitar 3.000 triliun rupiah, tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dua periode pemerintahan presiden sebelumnya. Perputaran dana raksaksa di sektor infrastruktur tentu menjadi magnet para pemburu rente dan tikus anggaran. Salah satu persoalan yang membebani ICOR adalah korupsi. Salah satu kasus terbaru adalah pengungkapan korupsi pada proyek tol layang MBZ dengan anggaran 13,5 triliun rupiah. Indonesian Corruption Watch mencatat, selama 2015 hingga 2018, kasus korupsi infrastruktur naik 50 persen. ICW juga mencatat, 43 persen kasus korupsi yang ditindak aparat pada 2022 terkait pengadaan barang dan jasa dan separuh di antaranya untuk sektor infrastruktur. Tidak ada yang salah dengan membangun infrastruktur besar-besaran. Namun jangan dilupakan soal integritas SDM dan kualitas penegakan hukum. Menurut ICW, dalam proyek infrastruktur hanya separuh anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan. Sisanya habis sebagai bancakan. Transparansi internasional Indonesia juga pernah mengingatkan soal potensi korupsi dalam proyek infrastruktur dengan anggaran jumbo. Pembangunan infrastruktur semestinya menurunkan angka ICOR. Namun faktanya, pembangunan negeri masih dibebani ekonomi biaya tinggi. Belum lagi, beragam persoalan yang menjadi tantangan bangsa ini. Karena bangsa ini mempunyai proses kehidupan kebangsaan yang sedang bergulat dengan sejumlah tantangan yang luar biasa, begitu kompleks. Tantangan yang diharapin oleh bangsa ini bukan hanya masalah yang menyangkut masalah sosial ekonomi semata-mata. Pertumbuhan ekonomi semata-mata. Pengurangan angka pengangguran semata-mata. Berulang kali, pemimpin bangsa ini menyatakan agar rotasi kepemimpinan jangan mengganggu keperlanjutan program pembangunan. Dengan istilah, agar jangan kembali dari nol digunakan sebagai legitimasi narasi cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Namun tentu, tidak semua hal layak dilanjutkan. Apakah kita menerima saja perlemahan KPK atau undang-undang KPK harus direvisi ulang agar KPK kembali pada marwah asalnya? Begitu pula dengan undang-undang cipta kerja yang terus mendapat penolakan di mana-mana. Tidakkah undang-undang ketenaga kerjaan perlu dikaji ulang untuk menciptakan keadilan bagi pekerja? Dalam waktu satu bulan, kita akan menentukan arah perjalanan bangsa untuk lima tahun ke depan. Bagaimana pencapaian target-target pembangunan di pengujung masa jabatan? Bagaimana nasib demokrasi di masa depan? Bagaimana pula stabilitas politik hukum dan keamanan pasca pencobrosan? Sudahkah kita merenungi rekam jejak pemerintahan saat ini dan menentukan pemerintahan seperti apa yang kita inginkan nanti? Pemeriksa menjelang akhir masa jabatan, narasi keberlanjutan sangat kuat didengungkan. Atas nama keberlanjutan, prinsip demokrasi katanya dikesampingkan. Berbagai data dan angka dipublikasi sebagai argumentasi torehan prestasi. Di mata kelompok penguasa, semua program dan proyek di masanya adalah cerita sukses membangun bangsa. Namun, sebagai bangsa demokrasi, tentu muncul data pembanding sebagai kaunter narasi. Ada yang meragukan narasi realisasi, nilai tambah hilirisasi. Belum lagi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Ada pula yang meragukan data hutang negara. Di waktu yang lalu, populer istilah ekonomi biaya tinggi. Di saat ini, istilah I-Course sedang hangat menjadi topik diskusi. Infrastruktur yang mumpuni semestinya membawa efisiensi roda ekonomi. Namun, I-Course yang tetap tinggi menjadi indikasi ada yang salah dengan tata kelola negara ini. Seperti karena marak kasus korupsi. Pekan ini, PPATK mengungkap data 37 persen anggaran proyek strategis nasional terindikasi KKN. Masih pekan ini pula, putusan pengadilan negeri Jakarta Timur menguatkan indikasi konflik kepentingan. Seorang Menteri Senior pada Bisnis Pertambangan di Papua. Membedah narasi sukses penguasa jadi topik pembahasan kita untuk malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di Studio Metro TV. Telah hadir mantan pimpinan KPK, Bapak Laudi M. Sharif, PhD. Selamat malam. Pak Laudi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita juga telah hadir, Dekan FDKOM UN Jakarta, Mas, ataupun Dr. Gun Gun Herianto. Selamat malam, Mas Gun. Selamat malam. Oke. Dan di samping, Mas Gun juga telah hadir, Wakil Kepala LPEM FEBUI, Bapak Jahen Reski, PhD. Selamat malam, Pak Jahen. Kita akan membedah, ataupun mengulas lebih dalam mengenai topik kita untuk malam hari ini, tapi kita ikuti judah berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan mulai diskusi untuk malam hari ini, kita ke Pajain. Banyak sekali polemik terkait kebijakan pembangunan, soal hirisasi, rasio utang, program prioritas, dari kacamata Lembaga Penyelidikan Ekonomi. Apakah data-data yang disodorkan kepada masyarakat belakangan ini, data-data yang real, apa adanya, atau jangan-jangan ini sudah melalui proses editing, atau bahkan manipulasi, Pak Jahen? Oke, makasih, Pak. Jadi, pertama-tama mungkin saya sebagai akademisi, kita cukup skeptis dengan data makro pada awalnya. Tapi kebetulan saya juga anggota forum masyarakat statistik yang bekerja sama dengan BPS dan sebagainya. Jadi, mungkin in general kita bisa bilang bahwa kita bisa mempercayai kondisi ekonomi kita. Cuma memang yang perlu dilihat adalah bagaimana sih tren yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Jadi, di awal kita membahas mengenai I-Corp, ini mungkin jadi cerita lama ya, yang selalu berulang kali dibahas oleh baik calon presiden dan sebagainya. Kita punya I-Corp yang tinggi, itu artinya apa? Jadi, pertama adalah kalau melihat I-Corp, berarti kita ketika pengen tumbuh ekonominya sebesar X, berapa sih investasi yang dibutuhkan? Sekarang kalau data terakhir itu menunjukkan sekitar 8, 7. Jadi, artinya kalau kita pengen meningkatkan output produksi sebesar 1, kita butuh investasi sebanyak 7. 7 rupiah misalnya. Nah, kenapa itu tinggi? Karena banyak hal. Mungkin pertama adalah investasinya nggak tepat. Jadi, mungkin investasi yang dilakukan selama ini itu masuk ke dalam sektor-sektor yang kurang produktif, yang punya nilai tambah yang rendah tadi, seperti yang disampaikan di awal. Atau yang kedua juga ada isu mengenai ease of doing business. Jadi, mungkin investasi yang masuk itu nggak seluruhnya dipakai untuk kegiatan ekonomi. Ada yang hilang untuk hal lainnya yang nggak tercapture dalam perekonomian. Atau memang in terms of planning-nya nggak tepat. Jadi, planning dalam investasi mungkin nggak sesuai dengan yang diharapkan. Atau isu lainnya misalnya kita investasi ke teknologi yang rendah, nilai tambahnya. Jadi, kalau dilihat dari kondisi makro dan sebagainya, kita mungkin bisa melihat bahwa Indonesia itu memberikan kekecewaan bagi dua pihak. Jadi, bagi yang optimis dengan kondisi Indonesia, mungkin mereka belum cukup happy dengan kondisi yang ada. Tapi, bagi yang pesimis mungkin juga nggak happy, karena Indonesia juga nggak gagal amat dalam perekonomiannya. Tapi, kita mungkin perlu satu hal yang saya rasa cukup oke selama beberapa tahun terakhir adalah inflasi cukup terjaga. Jadi, itu mungkin hal yang cukup oke. Tapi, in terms of economic growth, kita, we can do much better. Jadi, 5% mungkin belum optimal, karena again, mungkin banyak yang juga dibahas, 2045 kalau pengen tumbuh lebih tinggi, kita butuh lebih banyak. Dan, melihat nilai I-Core yang terjadi sekarang, kalau misalnya sekarang sekitar 8%, terus kita pengen tumbuh sekitar 7%, berarti kan itu butuh sekitar 56% investment-nya. Dan, sekarang investment kita per GDP itu baru sekitar 30-an. Jadi, kita punya gap sebesar 20% saving to investment to GDP. Yang dibutuhkan banyak kebijakan untuk bisa mencapai itu. Jadi, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan ekonomi kita. Indonesia cukup baik, tapi kita punya potensi untuk lebih baik lagi. Oke, punya potensi lebih baik lagi. Kita bergeser ke Mas Gun terlebih dahulu. Mas Gun, ini kan kita berbicara mengenai akhir masa jabatan. Tentunya, setiap akhir masa jabatan yang diinginkan adalah soft landing. Dikenang sebagai pemimpin yang baik, sukses membangun bangsa, narasi-narasi yang positif seperti itu. Tapi kan kemudian belakang ini banyak kemudian borok-borok yang justru kemudian bermunculan dan terungkap di penghujung masa jabatan. Ada apa? Ya, kalau ditanya ada apa, banyak faktor ya. Pertama, tentu, soal narasi demokrasi itu sendiri kan menjadi debatable ya. Ketika misalnya proses konsolidasi demokrasi itu berlangsung, ada pro-kontra, terutama biasanya di jelang akhir, masa jabatan satu kekuasaan. Contoh misalnya ada yang ingin keberlanjutan, ada yang ingin perubahan. Kan begitu. Sehingga kemudian cara memaknai keberlanjutan itu menjadi sangat penting, apakah kemudian rejim yang akan berakhir itu soft landing atau tidak. Contoh misalnya, kalau memenuhi koridor demokrasi yang semestinya, itu saya pikir tidak akan melahirkan yang disebut dengan noisy demokrasi berlebih. Tetapi kalau kemudian ada satu upaya masif, apalagi intensif ya, untuk kemudian menggunakan cara-cara yang di luar konsensus bersama, contoh misalnya, kan demokrasi itu bicara dua hal. Pertama, sistem demokratik. Yang kedua, etos demokratik. Nah, kalau kita misalnya bicara sistem demokratik, dilampaui misalnya atas nama kepentingan, pastikan akan muncul yang disebut dengan resistensi dengan sendirinya. Contoh misalnya ya, soal bagaimana memaknai undang-undang, bagaimana memaknai etika, termasuk misalnya bagaimana konsolidasi institusi-institusi demokrasi. Kalau kemudian institusi demokrasi dilampaui oleh kepentingan hanya sedikit orang, maka pastikan muncul kemudian kelompok kritis yang kemudian akan menyuarakan itu. Dan itu dalam konteks diskursus publik pasti akan rame. Contoh misalnya problem mahkamah konstitusi kemarin, kemudian berlanjut dengan MK-MK. Dan itu kan melahirkan wacana yang tidak seluruhnya sepakat. Dan proses itu menurut saya akan kemudian berlanjut dengan dua catatan pertama, yang paling menentukan secara krusial adalah momentum pemilu. Pemilu ini kan kanalisasi konflik. Kalau kemudian kanalisasi konflik tidak ditangani dengan baik, akan lahir sejumlah paradoks dalam modek demokrasi. Bahkan bisa setback gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak terkanalisasi, karena sebenarnya pemilu itu kan kanalisasi konflik realistis. Kalau dalam bacaan sosiologi konflik, Lewis Koster itu kan konflik ada dua ya, konflik realistis dan konflik non-realistis. Dan sebenarnya pemilu itu masuk dalam kategori konflik realistis. Kalau kemudian konflik realistis tidak tertangani dan kemudian justru menjadi konflik non-realistis, maka akan berakhir dengan sejumlah paradoks yang mungkin bisa predictable, bisa unpredictable gitu. Karena kan bicara soal bagaimana masa, bagaimana hal layak itu tidak seluruhnya bisa kemudian tertangani. Kalau instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen aparat itu tidak kemudian memiliki trust. Oke, baik. Mengenai instrumen hukum, kita melihat dulu apa yang terjadi. Peristiwa pekan ini, kita kepala ODE. Ini ya setidaknya ada dua peristiwa yang memotret carut-marut tata keuangan negara ataupun tata keuangan negara. Pertama mengenai laporan PPATK soal anggaran PSN dan putusan PN Jakarta Timur dalam kasus Haris dan Fathia yang mengungkap adanya dugaan konflik kepentingan dari seorang Menteri Senior dalam bisnis pertambangan. Ini kan bukan lagi pemburu rente, tapi regulator yang menjadi operator seperti itu. Pak Laude, dari pandangan Anda, penilaian Anda, seberapa parah sih konflik kepentingan yang terjadi saat ini? Ya, jadi saya pikir saya sudah agak tua gitu kan. Jadi saya bisa melihat zaman Soeharto dengan zaman sekarang. Jadi kalau misalnya dulu para pengusaha di zaman Soeharto itu, they are real business people. Mereka tidak involve dalam sebagai pengambil kebijakan. Sekarang dia pengusaha, dia juga menteri. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil pun tentunya itu akan berakibat pada susah untuk menjadi lebih objektif. Dan akhirnya undang-undang yang kita lahirkan pun, misalnya undang-undang cipta kerja, sangat pro terhadap pemodal, sedangkan untuk bagian masyarakat ini sangat kecil. Dari semua anggota DPR kita, ada 262 orang, sekitar setengahnya itu, itu punya latar belakang bisnis. Seperti itu. So, you have business people in parliament, dan kita juga punya business people di eksekutif. Jadi, gabungan keduanya, ya itu mungkin yang mengakibatkan, nomor satu, indeks demokrasi kita turun, ini ya sebenarnya. Corruption perception indeks kita sejak reformasi tidak pernah turun, akhirnya tahun 2020, ketika KPK undangnya diganti, down, dan sampai hari ini 34. itu sama dengan indeks tahun 2015-2016. So, itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah reformasi Indonesia. Jadi, saya pikir, ada keberhasilan, ada yang stagnan, khusus untuk quality of democracy, dan quality of anti-corruption, itu betul-betul down. Terus, ada putusan yang, menurut saya adalah putusan yang bagus, di pengadilan, tentang, sebenarnya adalah, kasusnya kan, kasusnya kasus pencemaran nama baik. Tetapi, pengadilan mengatakan bahwa, apa yang dikemukakan oleh Haris dan Fathia, ada dasarnya, bahkan berdasarkan dokumen yang tercatat, di dalam dokumen negara, misalnya di Dirjen Ahu, Kementerian Hukum dan HAM itu, ada nama beliau ada di situ. Dan dia memang ada, bisnis interest yang ada di situ. Jadi, kita tidak bisa memanipulasi dokumen negara, seperti itu. Jadi, kalau kita menyampaikan, sebagai bagian dari civil society, untuk menyuarakan, sebagai mengontrol, dan ingin meningkatkan, kualitas demokrasi, itu seharusnya, tidak boleh dianggap, sebagai pencebaran nama baik. Seperti itu. Baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali diskusi, kita akan menyimak, dan menyaksikan, bagaimana kemudian, jajak pendapat, yang telah kita lakukan. Dan hasilnya, mayoritas dari responden, mengaku ini, khawatir, dengan pergantian, pemimpin nasional, kita lihat, yang mengaku khawatir, ada sebanyak 57 persen. Mungkin Mas Kun, bisa mengomentari, bagaimana kemudian, apa yang dirasakan oleh responden, dengan mengatakan, adanya kekhawatiran, seperti itu. Iya, ini, kalau kita bicara, soal sirkulasi elit, kita, sepakat, bahwa sirkulasi elit, itu bersifat, mutual interdependent. Ini, tesisnya, Pilpredo Parito, ya. Dan ini, menurut saya, kontekstual, untuk membaca, tadi, data tadi, bahwa ada, seringkali ada kekhawatiran. Contoh, misalnya, bagaimana, ketika, hotspot, dalam tahapan pemilu, misalnya, itu tidak tertangani, karena, proses-proses yang, mungkin, kritik, paling tajam, adalah soal netralitas. Ini penting, untuk diingatkan. Kenapa? Karena, negara ini, harus hadir, melampaui, kepentingan, kepentingan, lima tahunan. Negara, loh, ya. Bahwa, ada kontestasi, diantara partai politik, dan capres, capres, ya. Tetapi, negara harus melindungi, semua kekuatan. Jangan, kemudian, parsial, pada satu, dua kelompok. Kalau, kemudian, negara bisa hadir, dan, institusi-institusi negara, termasuk, birokrasi, itu, kemudian, bisa, melayani, semua pihak. Menurut saya, kekhawatiran itu, akan dengan sendirinya, menurun. Kenapa? Karena, publik yakin, bahwa, misalnya, TNI, Polri, kemudian, aparatur sipil negara, itu, tidak, kemudian, berada dalam, satu pengarus utamaan, kemenangan seseorang, atau, satu pasangan tertentu. Oke. Nah, kalau, kemudian, kita, bicara soal demokrasi, sebenarnya, kan, demokrasi kita, sudah mengarah ke arah yang tepat, gitu ya, dengan model, pemilu langsung. Termasuk, pil pres langsung, sejak 2004, ke sini. Dan, partisipasi selalu bagus. Meskipun, kita tentu ada kritik, bahwa, angka partisipasi yang tinggi, itu, jangan-jangan, diantaranya, adalah mobilisasi. Kan, selalu ada, proses itu. Dan, juga, harus ada, jadi catatan, bahwa, di saat, angka partisipasi tinggi, angka, suara, tidak sah, itu juga, semakin tinggi. Sekarang, sudah, 11 persen. Berarti, 17 juta. Oke. Yang kemudian, terjadi di pemilu 2019. Artinya, kalau membaca data ini, kita juga, di satu sisi, harus mengapresiasi kerja KPU, bahwa, bisa meningkatkan partisipasi, tapi di sisi lain, juga, harus ada koreksi. Kenapa banyak suara tidak sah? Iya kan? Oke. Baik, Mas Gun, selain kemudian tadi mengomentari, mengenai pergantian pemimpin nasional, kita ke, beralih ke sektor ekonomi nih. Pak Jain, kita lihat dulu, jejak pendapat, yang menghasilkan, kita lihat, mayoritas responden, khawatir, dengan perekonomian, di masa depan. Pak Jain, ini bagaimana sebetulnya, outlook ekonomi, pasca pemilu, ada isu-isu, seperti beban utang, ekor tinggi, PSN yang kurang, kemudian diminati oleh investor, ini seperti apa? Ya, ekonomi itu sudah namanya, ekspektasi ya. Jadi kalau ekspektasi itu, terhadap ekonomi buruk, ekonominya juga akan ikut, memburuk nantinya. Nah, ada 70% tadi, masyarakat Indonesia, yang cukup khawatir, dengan kondisi ekonomi, menandakan memang, sejauh ini, ekonomi yang dirasakan, itu tidak sampai ke masyarakat. Jadi seperti yang, kami tuliskan dalam, white paper LPM, beberapa bulan yang lalu, kita melihat dalam, 10 tahun terakhir, itu memang pertumbuhan ekonomi Indonesia, agak cukup unik. Jadi pada 5 tahun terakhir, 2014 sampai 2019, itu ekonominya inklusif. Jadi semua kelompok masyarakat, baik yang miskin, menengah, dan juga kaya, merasakan manfaat dari perekonomian. Tapi dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa memang, yang merasakan dampak dari ekonomi, adalah kelompok kaya, dan kelompok miskin. Sedangkan kelompok tengah, yang jadi median voter mungkin, atau kelompok masyarakat menengah, itu tidak mengalami kenaikan, dalam pendapatannya. Nah ini sangat krusial, kenapa? Karena ketika Indonesia ingin menjadi negara maju, akan makin banyak kelompok middle class. Kelompok yang sangat berisik. Personal complainers, kata orang-orang. Jadi orang-orang yang akan selalu meminta, perbaikan kegiatan ekonomi. Dan ini cukup worrying, kalau misalnya 70% dari sampel yang ada, itu memiliki ekspektasi yang buruk. Karena apa? Dia akan mengubah perilakunya ke depan. Jadi kalau misalnya ke depan, kita takut dengan kondisi ekonomi, masyarakat biasanya akan holding consumption, yang menahan konsumsi. Dan kalau konsumsi tidak jalan, itu pasti akan berdampak pada perekonomian. Jadi domino efeknya akan terjadi. Nah apa yang bisa dilakukan, ini menandakan bahwa memang pemerintah perlu mengupayakan agar semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat. Tadi seperti yang disampaikan di awal, ikor yang tinggi berarti menandakan memang sejauh ini kegiatan ekonomi yang dilakukan belum dirasakan oleh masyarakat banyak. Mungkin karena pemilihan sektor yang tidak tepat, atau juga eksekusi kebijakan yang tidak tepat, sasaran dan sebagainya. Nah ini mungkin jadi PR yang perlu diselesaikan ke depan agar nanti proses transisinya juga bisa lebih smooth dan kita bisa jadi masyarakat yang lebih bahagia nantinya. Oke baik, Bapak-Bapak kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti headline news berikut terlebih dahulu. Bapak-Bapak kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan lihat jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat hasilnya. Mayoritas responden menilai pemilu dapat memicu instabilitas polhukam. Mas Gun, kita akan memiliki pengalaman legitimasi pemilu 97 yang kemudian dipersoalkan, terus kemudian memicu gerakan reformasi, dengan kemudian maraknya narasi cacat etika, kecurangan, pemaksaan kehendak. Apakah fenomena tersebut berpotensi terulang untuk tahun ini? Saya tidak mau jumping conclusion ya, bahwa ini kan masih dalam proses. Indikasi-indikasi soal yang sudah dilalui itu memang ada. Tetapi kan masih berproses sampai nanti 14 Februari bagaimana. Saya sih masih positive thinking bahwa akan ada kesadaran ya, kolektif, terutama dari mereka yang berada di gelanggang pertarungan. Maksud saya capres, cawapres, timses, dan reverence power, kekuatan rujukan masing-masing. Yang kemudian mungkin aja memahami bahwa kepentingan bangsa dan negara itu penting dijaga. Sehingga kemudian tidak terjebak pada satu pertarungan zero sum game yang merugikan masyarakat lebih luas. Karena kita kan tidak mudah membangun Indonesia apalagi di momentum menjelang Indonesia emas. Iya kan? Apalagi kita punya kesempatan bonus demografi. Nah kalau kemudian pola-pola dekonstruktif yang kemudian mengemuka, bukankah itu merugikan bangsa dan negara? Nah kalau kemudian tetap ada proses-proses yang tentu kita sebut sebagai inkonsistensi dengan konsensus hukum, etika, dan lain-lain. Contoh misalnya, ada upaya misalnya yang masif, eksesif gitu, memaksakan kehendak, apalagi kemudian memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada, ya instrumen kekuasaan yang saya maksud. Dan itu kemudian melahirkan ketidakjujuran dalam kontek pemilu, ya kekhawatiran itu bisa mewujud gitu ya. Makanya kemudian preventif kita kan kampus, teman-teman, civil society, media mengingatkan, supaya kemudian jangan sampai kita setback. Sekarang kan dengan skor 6,71 ya, berdasarkan indeks demokrasi dari The Economist Intelligence Unit ini jadi warning sebenarnya. Contohnya misalnya, harusnya jadi tentu ini menjadi satu catatan kita bersama lah, law demokrasi itu kan, jangan sampai kemudian kita setback ke mungkin otoritarian. Kalau kemudian itu mewujud lagi kan yang rugi adalah kita semua. Termasuk simpul-simpul penting nih, salah satunya adalah bagaimana mekanisme pemberantasan korupsi yang biasanya karena kalau kita bicara hukum besi dalam konteks kontestasi elektoral kan tiga faktor. Salah satunya adalah cost of entry, biaya masuk belanggang pertarungan. Saya ingin tambah sedikit soal yang pentingnya menjaga kewarasan. Pentingnya menjaga kewarasan ini bukan cuma oleh masyarakat Indonesia, tetapi menurut saya adalah termasuk juga tiga calon presiden dan wakil presiden itu. Agar riak-riak yang sangat keras itu tidak menimbulkan sesuatu yang lebih banyak. Kan tadi ada keraguan itu untuk keamanan, persatuan dan kesatuan seperti itu. Salah satu saya pikir yang bisa menjamin itu adalah profesionalisme nomor satu dari penyelenggara pemilunya sendiri. KPU dan Bawaslu itu kita harus minta dia betul-betul independen. Dan ketika dia dibikin setelah zaman Soeharto itu, kita berharap mereka itu electoral commission yang independen, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh satu pihak saja. Jadi kalau mereka bermain-main di situ, itu bermain-main dengan api. Seharusnya mereka ingat itu. Nomor dua, law enforcement agencies, aparat penegah hukum. Karena kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengontrol satu, dua, tiga riak itu biasanya mungkin gampang. Tetapi kalau seluruh pulau memiliki riak seperti itu dan pertentangannya sangat keras, akibat ketidakindependenan aparat penegah hukum, ketidakindependennya penyelenggara pemilu, itu kan akan menimbulkan sentimen negatif. Oh dan itu kosnya akan banyak. Kos politik, kos anti korupsi, kos ekonomi dan masyarakat lagi yang akan lebih rusak. Saya mungkin chip in ya, tapi sepakat dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi kita perlu merawat demokrasi yang sudah berjalan selama puluhan tahun ini. Indonesia termasuk yang demokrasi country, masih yang 20 tahunan, tapi semua orang itu cemburu dengan Indonesia. Masih bisa bertahan selama 20 tahun. Tapi mungkin kalau diarahkan ke isu ekonomi, ada satu studi yang dilakukan oleh profesor DMIT, namanya Darun Acemoku, mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca. Dia melihat bahwa negara yang mengadop demokrasi itu akan mampu generating more growth. Dan tadi mungkin Pak Laode juga bahas di awal, isu korupsi dan sebagainya itu menjadi penghambat investasi. Kepastian hukum itu menjadi penghambat investasi. Karena investor kalau tahu ini negara nggak jelas aturannya, korupsinya semakin menggurita, ya mereka nggak akan mau investasi di Indonesia. Dan memang ada studi yang menunjukkan semakin tinggi korupsi satu negara, nilai investasi akan turun sebesar 2-4 persen. Which is very significant. Jadi kita perlu pertama mempertahankan demokrasi walaupun itu mahal, tapi yang kedua juga merawatnya. Merawat dengan sangat baik agar negara ini bisa terus tumbuh dan harapan menjadi negara maju bisa tercapai ke depannya. Pak Jahen, kita akan melihat nih jejak pendapat mengenai uang rakyat. Kita lihat bagaimana kemudian jejak pendapat menghasilkan mayoritas responden berpendapat. Penggunaan uang rakyat belum tepat sasaran nih Pak Jahen. Apa dari pandangan Anda, Anda sepakat dengan hasil ini bahwa alokasi anggaran negara memang belum berlandaskan pada skala prioritas? Ya mungkin kalau kita lihat tadi bisa dilihat dari berbagai faktor ya. Mungkin tadi yang saya sampaikan di awal, ICOR-nya yang cukup tinggi. Walaupun again, isu ICOR itu mungkin lebih relevan buat negara berkembang. Karena kalau kita lihat kan 10 tahun yang lalu juga yang dibahas ICOR, ICOR, ICOR lagi gitu. Tapi ketika ada persepsi dari masyarakat yang bilang bahwa masih adanya ketidaktepatan sasaran dalam spending pemerintah, itu juga menjadi salah satu alarming bagi pembuat kebijakan. Mungkin selama ini prioritasnya kurang tepat. Jadi kebijakan yang diambil mungkin hanya menguntungkan segelintir orang yang belum merasakan manfaatnya untuk keseluruhan. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita melihat 5 tahun terakhir itu kegiatan ekonominya kurang inklusif. Jadi memang pertumbuhan ekonomi 5 sampai 5,3 persen ya. Terus juga pengangguran turun, poverty juga turun. Tapi ada kelompok yang mungkin belum merasakan secara optimal tadi. Nah kita kan sebagai suatu negara pengen semua masyarakat mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang belum optimal, mungkin jadi satu evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa semua duit atau uang yang didapatkan dari pajak masyarakat itu bisa digunakan untuk kemakmurat rakyat dan sebagainya. Dan ini mungkin jadi PR yang perlu diperbaiki ke depan karena sayang duit yang sudah banyak kita kolek dari masyarakat itu akhirnya tidak dimanfaatkan oleh rakyat secara keseluruhan. Oke baik. Pak Laude ada tambahannya? Ada beberapa hal yang saya pikir soal kepastian hukum tadi yang disebut. Bahwa orang yang invest di Indonesia itu salah satunya mengapa berkurang itu? Karena kepastian hukumnya masih banyak dipertanyakan orang. Kedua, fasilitasian payment. Jadi itu harus nyogok untuk bisa. Ada harga ekstra untuk melakukan sesuatu. Sehingga investor-investor yang dari negara maju yang sudah punya sistem demokrasi yang matang dan rule of law yang matang itu berpikir dua kali. Jadi contoh ya, pernah dulu saya ada proyek sebelum di KPK. Waktu itu perusahaan-perusahaan pelayaran Denmark. Kami tidak masalah untuk bayar di bea cukai atau di pelabuhan itu jumlah tertentu. Tapi kami diberikan resit kuitansi sehingga itu bisa kita ambil di perusahaan untuk membayar sebagai kos yang real. Tapi kalau tidak ada, masa saya harus bayar pakai uang sendiri seperti itu? Dan itu banyak. Oleh karena itu, investor yang masuk di Indonesia pun itu yang risk appetite-nya untuk di bidang hukum ini, ini ini tinggi dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baik. Oleh karena itu mungkin inklusifisme itu menjadi berkurang. Oke, baik kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini Bapak-Bapak, tapi kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Bapak-Bapak, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan simak terlebih dahulu jejak pendapat berikut ini. Mengenai apakah pemberantasan korupsi saat ini sudah optimal dan hasilnya mayoritas responden mengatakan belum optimal. Yang menyatakan belum bahkan sebanyak 79 persen. Pak Laude, apakah Anda optimistis revisi undang-undang KPK, penuntasan RUU perampasan aset bisa terjadi, bisa diselesaikan di pemerintahan mendatang? Atau mungkin bahkan di tahun ini? Ya, kita sangat berharap bahwa kalau misalnya pemberantasan korupsi itu belum tuntas dan sekitar 70-an persen mengatakan belum, saya pikir itu angka yang wajar menurut saya. Angka yang wajar. Karena kalau kita lihat korupsi persepsi indeks kita itu kan yang paling tinggi 100. Kita itu sekarang masih 30-an, 34. Jadi memang sekitar 70 persen itu masih bermasalah. Jadi maksud saya itu klop dengan data internasional ya, seperti itu. Tapi apa yang harus diperbaiki? Sebenarnya kualitas anti korupsi kita itu dipengaruhi oleh yang paling utama itu tiga. Yang menarik ke bawah nilai kita. Satu, kualitas dari demokrasi kita. Kembali ke Mas Gugun. Jadi the quality and democracy of political party. Itu. Jadi itu political party. Yang nomor dua adalah kualitas dari penegakan hukum kita. Penegakan hukum kita. Dan yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan nilai-nilai demokrasi yang lain. Jadi itu yang menarik. Anehnya ini mungkin harus ditambahin oleh teman-teman ekonomi. Karena dulu indeks-indeks yang berhubungan dengan parameter ekonomi itu selalu lumayan tinggi di atas 50. Is of doing business, competitiveness, dan lain-lain. Itu selalu di atas 50. Nozubillah itu beberapa tahun terakhir ini juga turun. Akhirnya menarik semua kualitas itu. Oleh karena itu kita berharap bahwa ini secara makro sudah terjadi penurunan. Oleh karena itu secara khusus juga ditambah dengan, mohon maaf, perusahaan institusi KPK. Itu juga menambah ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kalau pemerintah dan DPR sekarang ingin membuat legasi yang positif, ya salah satunya saya pikir itu undang-undang perampasan aset itu kalau bisa diselesaikan. Diselesaikan kan masih ada waktu beberapa bulan ini. Dan draftnya sudah lama sekali di DPR. Yang kedua lagi, kalau mereka mau serius itu adalah pembatasan uang kartal. Undang-undang batasan uang cash. Seperti itu. Jadi kalau dua itu dibikin, itu mungkin akan bisa menjadi warisan berharga di samping kerusakan-kerusakan yang telah dibuat. Oke, Pak Lode, tapi kemudian apabila kita kaitkan dengan pilpres, Apakah hasil pilpres, pemimpin yang nantinya akan memimpin, kita akan berpengaruh pada penguatan KPK? Ya kita berharap, kita sangat berharap bahwa presiden yang terpilih itu ingin memperkuat kembali lembaga-lembaga anti korupsi. Bukan cuma KPK ya, tapi kayak ombudsman atau lembaga-lembaga yang menjaga kewarasan di dalam bernegara. Termasuk memperkuat kembali misalnya Mahkamah Konstitusi dengan menempatkan orang-orang yang pas untuk di situ. Terus terakhir itu saya agak takut dengan yang dibilang Mas Gun tadi itu. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, kalau dulu kan terjadi friksi yang lumayan besar ini antara dua kontestan presidennya yang sebelumnya. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap mengobati dan orang merasa, ya karena Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai institusi yang terhormat. Sekarang kalau terjadi lagi, apakah akan sama? Jadi ini harus dipikirin, harus negarawan memikir ke depan, bukan kami bertiga ini. Tapi boleh kita minta tanggapan dari Mas Gun? Ya, itu penting menurut saya. Ada poin menarik sebelum Mahkamah Konstitusi itu soal institusi partai. Ini kalau kita mau demokrasi kita maju terus ke depan dan kualitas demokrasinya makin bagus juga, salah satu kuncinya memang ada di partai. Karena hampir seluruh momen strategis di Republik ini termasuk juga berkontribusi pada berbagai lembaga menjadi pilar di negara kita itu adalah partai politik. Makanya kemudian institusionalisasi partai politik itu jadi penting. Kalau kita sekarang melihat proses ini yang masih stagnan, kenapa masih personal centris. Kan partai itu bergantung pada figur, bukan pada tata kelola good governance di internalnya. Iya kan? Kalau kita perhatikan kan bagaimana misalnya selera individu dari terutama orang-orang yang sangat powerful di partai dan itu yang kemudian berimbas juga pada proses-proses misalnya di legislatif, di eksekutif. Contoh misalnya majoritarian tendensi dalam kontek pengambilan keputusan. Bagaimana misalnya satu produk legislasi, itu atas nama suara terbanyak, kemudian disahkan. Sementara kemudian kerap kali abai dengan proses-proses dialog publik atau komunikasi deliberatif. Nah ini yang kemudian penting sekali ke depan itu menurut saya partai bukan hanya bicara soal aspek hilir, tapi aspek hulunya. Contoh misalnya bagaimana menguatkan proses kaderisasi, kemudian sistem kepartean, dan itu akan berimbas juga pada hal-hal lainnya. Mas Gun, tapi kita kembali menarik pada peristiwa saat ini, tahun politik, pilpres seperti itu. Apabila Anda lihat pesan-pesan politik yang disampaikan oleh para capres, apakah ini cukup membangun optimisme dari masyarakat atau menurut Anda seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya dengan dibandingkan dengan 2019, ini kan ada perbedaan lokus ya, konflik. Kalau di 2019 itu kan fragmentasinya justru di bawah. Dengan misalnya kalau kita lihat isu Sarah itu kencang sekali. Tapi sekarang lokusnya ada di elit justru. Pertarungan-pertarungan elit itu luar biasa di 2024. Makanya kemudian jangan sampai ini elit mengamplifikasi atau meresonansikan sebenarnya ini adalah kepentingan elit tapi kemudian menjadikan masyarakat sebagai objek pertarungan. Sehingga kemudian konfliknya meluas dan mendalam. Dan nanti kalau kemudian apalagi institusi seperti misalnya untuk sengketa pemilunya tidak dipercayai, nah itu kemudian sulit kita mengkanalisasi konflik. Berbahaya. Ya itu berbahaya bagi demokrasi kita. Makanya MK harus kuat. Dan penyelenggara pemilu karena sistem demokratik, kita menyerahkan pada KPU bawah selu itu juga harus imparsial. Kalau kemudian mencoba main, itu berbahaya sekali. Terutama menyangkut public trust. Dari sisi ekonomi seperti apa Pak? Ya jadi isu institusi menjadi salah satu faktor penting bagi stabilitas ekonomi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hampir semua negara maju pasti punya rule of law yang pasti, tingkat korupsi yang rendah, juga nggak ada aturan-aturan yang bisa diubah senak hatinya. Itu penting karena dari sisi pelaku ekonomi, kepastian itu sangat krusial. Kalau misalnya kita mau invest ke suatu negara, terus tiba-tiba ada ads on tadi yang disampaikan oleh Pala Ode, orang akan relakten untuk bisa partisipin. Dan saya juga sepakat dengan poin bahwa kita butuh institusi politik yang baik. Karena kalau di ekonomi kita mengenal kompetisi, kompetisi yang semakin kompetitif itu bagus buat welfare masyarakat. Jadi ada studi yang kami lakukan di LPM itu degree of political competition, itu akan generate GDP growth yang lebih tinggi at the local level. Jadi kita mungkin perlu encourage tadi, ataupun mengharapkan agar demokrasi yang telah terjadi selama 20 tahun, tadi bisa kita jaga. Pimpinan negara sekarang bisa memberikan legacy yang baik, sehingga nanti siapapun yang akan melanjutkan perintahan itu dalam kondisi yang cukup baik. Kita kan nggak pengen mundur balik ke sebelum reformasi, memulai dari nol, karena ada economic cost yang terlalu besar. Kalau kita mengubah, menghancurkan sistem yang pelan-pelan kita bangun dengan baik. Jadi yang namanya rumah kan fondasinya udah baik, tapi kalau mau dihancurkan kan nggak bagus bagi keperlanjutan rumah. Itu yang kami harapkan, dan kita punya asa menjadi negara maju. Tanpa adanya institusi yang baik, akan sulit rasanya untuk bisa mencapai kondisi tersebut. Oke, baik. Pak Laude mungkin sebagai closing statement-nya dari diskusi kita malam hari ini. Ya, saya sih berharap bahwa sikap kenegarawan dari para elit politik kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa aparat penegah hukum, TNI, Polri, Bawaslu, KPU, dan semua administratur pemerintahan itu, dia harus mementingkan kepentingan jangka panjang Indonesia. Bukan dia ikut terbawa oleh hirup pikuk kontestasi tiga calon presiden, sehingga mau merelakan misalnya hal-hal yang tidak wajar menjadi diwajar-wajarkan seperti itu. Oleh karena itu, saya pikir keteladanan dari pimpinan tertinggi itu sangat penting. Baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Oke, baik Bapak-Bapak terima kasih atas diskusinya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan bermanfaat bagi para pemirsa yang menyaksikan diskusi kita untuk malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa kembali ke nol boleh jadi lebih baik daripada melanjutkan yang kurang baik. Lustrasi berasal dari bahasa latin Ruta Tio, sebuah metode purifikasi dan pembersihan pada zaman Romawi dan Yunani Kunung. Tidak semua kebijakan saat ini buruk, namun tentu tidak berarti semuanya baik. Ada yang layak dilanjutkan, ada yang harus diperbaiki, dan ada pula yang harus dihentikan. Begitu pula dengan politisi pragmatis, jangan sampai masuk ke lingkaran kekuasaan. Kita perlu negarawan. Cedikawan asal Amerika Serikat, James Freeman Clark mengatakan, seorang politisi hanya memikirkan soal pemilihan yang segera datang. Sedangkan, seorang negarawan memikirkan nasib generasi mendatang. Saya Fitri Mediantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang. See you later. See you later. Terima kasih.